100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Sukar untuk pilih Syafiq Ahmad di peringkat kelab. Posisi Syafiq selalunya tidak tetap. Kadangkala dia bermain di midfield, dan kadangkala bermain sebagai penyerang. Ini menyebabkan Mora Pening mahu beri dia bermain. Syafiq Ahmad hanya bermain 6 perlawanan di kelab musim ini. 3 di Liga Super, 2 di Piala Malaysia, dan sekali di Liga Juara-Juara Asia. Terlalu sukar untuk bersaing dengan Berksan. Dan tiada peluang dengan kepadatan pemain tengah di kelab. Akhirnya Syafiq Ahmad disisihkan hampir setahun. JDT nampaknya akan pinjamkan Syafiq Ahmad ke kelab lain. Primo Eleven bertanya kepada TMJ untuk pinjamkan Syafiq. TMJ jawab secara santai. Boleh sahaja, tapi ke Selangor tidak mungkin. Kalau pinjam mesti di anak main kelab yang main di Asia. Seperti Kedah atau Kuala Lumpur. Tidak mungkin di anak main kelab awak bawah pengurusan Ishar Muslim. Tetapi, JDT juga tiada masalah untuk pinjam pemain ke Selangor. TMJ jawab kenapa Fazli Maslan boleh dipinjam ke Gergasi Merah. Apabila tidak dapat main pasukan di peringkat Asia pinjam kemana-mana kelab pun boleh. Orang putih kata pemain lebihan. Untuk maklumat dia pemain yang bagus, bekas pemenang juara AFSI 2015. Fazli Maslan bermain di final lawan Istiqlal. Jadi kelab mana sesuai untuk Syafiq Ahmad. Kedah Darul Aman sedang fokus beri peluang kepada pemain muda. Ramai dibawa masuk tetapi belum ada di bahagian penyerang. Admin percaya Coach Aidil Sarin, mampu guna Syafiq Ahmad sebaiknya. Jika di Kuala Lumpur juga boleh. Tetapi gaya bermain Bojan Hodak lebih sesuai dengan Romel Morales. Mereka juga sedang mencari penyerang import yang lain. Jadi masa bermain juga akan kurang di Kuala Lumpur City. Semoga Syafiq Ahmad kembali tajam seperti musim 2019. Di Kedah juga Syafiq Ahmad sudah selalu main bunga api. Jadi buat apa duduk bangku simpanan di Prap Mora. Seronok tengok kawan main bola. Dalam perkembangan lain, Terengganu juga bawa masuk pertahanan Senegal Pape di Akite. Dia nih mengingatkan Min pada Bou Bakar Dialo. Tinggi, dari Senegal tapi larian lembab. Dilihat di Akite lebih baik bermain di Terengganu 2. Azim Rezovic sesuai bergandingan dengan Sahrul Nizam. Selain itu, Terengganu juga dikatakan akan bawa masuk Kipre Cece. Kipre baru saja keluar dari Kedah semalam. Nampaknya gandingan Sherman Kipre akan digunakan. Apakah pula nasib Jordan minta? Adakah dia akan terima tawaran selangor? Kita tunggu saja dan lihat. Mungkin Jordan kecewa dengan masalah lain. Deci Marcel pula sudah sah ke Kedah Darul Aman. Dia import kedua Kedah musim ini selepas siang Sukwon. Terima kasih telah menonton!